Selain itu tadi kalau ada perang tagar, juga ada perang saling sindir dan rekan saya Sasyawi Sastro sudah merangkum ya beberapa momen menarik untuk Anda selama debat tadi berlangsung. Sasyai, apa saja catatnya yang sudah Anda kumpulkan sepanjang hari ini tepatnya? Ya tadi saya sambil bermeditasi menonton debat pertama, saya mencatat ada beberapa dan ada 4 cuplikan pada saat tadi debat berlangsung yang dinilai cukup menarik. Kenapa dinilai cukup menarik? Karena ini kemudian membuat para penonton riuh dan juga mengundang gelak tawa para penonton. Momen seru pertama yang tadi saya sempat saksikan ya ini pada saat Prabowo Subianto ini bertanya kepada calon presiden nomor urut 01 Jokowi Widodo bahwa ada penilaian yang mana selama Jokowi ini memimpin penegakan hukum berat sebelah namun ternyata tanpa ragu. Jokowi berhasil mematahkan justru malah mengkik balik Prabowo Subianto dengan memberikan contoh kasus hoax yang menyeret salah satu mantan juru kampanye Prabowo Subianto. Ternyata operasi plastik. Kalau ada, loh ini negara hukum, kalau ada bukti, bukti silahkan lewat mekanisme hukum laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini, kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Jokowi Widodo selain membalikan kalau misalkan memang ada bukti dapat dilaporkan dan memberikan contoh mengenai kasus hoax yang menyeret salah satu mantan juru kampanye yakni Ratna Sarumpait yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dan momen seru kedua, pada saat ini, pada saat itu debat semakin memanas dan terlihat saat calon presiden 02 ini Prabowo Subianto tidak sabar ingin mengklarifikasi pernyataan yang diberikan oleh calon presiden 01 Jokowi Widodo. Bahkan sampai karena saking tidak sabarnya, pasangannya yakni Sandiaga Uno harus melakukan pijit-memijit di atas panggung. Ada enam yang Bapak calonkan dan yang tanda tangan dalam pencahlekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen, artinya Bapak tanda tangan. Pak, boleh jawab? Tidak, boleh. Sebentar, apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar, sebentar. Kita tahan, kita boleh tekan tangan dulu waktu itu. Waktunya di-freeze, ditahan dulu, ditahan dulu. Menjokowi, silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo. Dan pada ronde pertama, debat kali ini pun tidak luput dari saling sindir antar calon pasangan. Kita saksikan saling menyindir apa mereka. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Dan di akhir debat ini ternyata kedua pasangan calon ini tidak sabar untuk segera menutup perjalanan ronde pertama. Karena mereka langsung bersalam-salaman, padahal belum ditutup oleh moderator acaranya. Kita lihat jubilkannya bersama. Tetapi kita sambut. Ya. Kita tepuk tangan untuk paslon 1 dan paslon 2. Baik. Pak Jokowi, Pak Maruf, Amin, Pak Prabowo, Pak Sandi. Namanya debat baru seru. Iya. Kita boleh kembali dulu Pak. Ini belum selesai Pak. Silahkan Pak Jokowi, Pak Maruf, Pak Prabowo, Pak Sandi. Kita kembali sejenak Pak. Ini masih bagiannya moderator Pak. Jadi belum boleh dipoto. Tetapi kita sambut. Nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana sentimen dari para netizen terhadap debat yang berlangsung pada hari ini. Kita bisa lihat sentimen warganet yakni diambil dari twitter.com mengenai topik hukum untuk Prabowo dan Sandi. Positif yakni reaksi bagus para netizen seperti memuji, mendukung para paslon. Dan yang negatif reaksi buruk seperti mencela, memaki, dan netral. Biasa saja tanpa ada pujian maupun celaan. Kita bisa lihat di topik hukum sentimen negatif lah yang paling besar terhadap Prabowo-Sandi selama 44%. Selanjutnya mengenai sentimen warganet dalam topik hukum namun untuk paslon nomor urut 1 yakni Jokowi Maruf. Ternyata berbeda dengan paslon nomor urut 02 yakni sentimen positif lah yang paling besar yakni 38%. Selanjutnya ada topik karena ada beberapa topik yang akan di yang tadi dibahas maksud saya yakni kedua adalah topik terorisme terhadap Jokowi dan juga Maruf. Sentimennya juga paling besar yakni sentimen positif sebesar 43%. Dan bagaimana sentimen terhadap Prabowo dan juga Sandiaga dalam topik terorisme kita akan lihat. Dan bisa dilihat memang sudah topik pertama tadi Jokowi Maruf memiliki sentimen positif yang lebih besar. Dan ternyata sama dengan topik pertama topik terorisme juga Jokowi Maruf memiliki sentimen positif yang lebih besar. Karena pada topik ini Prabowo, Subianto dan juga Sandiaga Uno memiliki sentimen negatif yang lebih besar. Kita beralih ke topik yang ketiga yakni topik ham terhadap Prabowo Subianto. Sentimen negatif pun yang paling besar 47%, sentimen positif hanya 13% dan justru yang kedua adalah sentimen netral. Dalam topik ini, untuk paslon nomor urut 01 kita lihat bagaimana sentimen warganet. Oke, kita berlanjut ke topik korupsi. Untuk paslon nomor urut 01, sentimennya hampir mencapai 50% sentimen positif yang diberikan oleh warganet dari Twitter sebesar 49%. Lalu bagaimana untuk pasangan nomor urut 02, Prabowo, Subianto dan juga Sandiaga Uno kita lihat. Untuk topik korupsi, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa sentimen yang didapatkan oleh Prabowo Subianto dalam topik korupsi ini juga lebih besar. Sentimen negatif, namun mana nanti yang akan dipilih oleh warga Indonesia kita masih harus menantikan nanti pada saat waktu pencoblosan Yohona.